Oke, kemudian di Yaakobus 119, biarlah setiap orang cepat mendengar sema, lambat untuk berbicara, jadi jangan tergesa-gesa menyampaikan dengan kemarahan itu ya, lambat untuk marah, ini lambat berbicara, lambat untuk marah. Nah ini jiwani, ini bisa dikelola, jadi kalau kita terbiasa dengan prinsip kemarahan ini, yang benar ya, kita akan sulit marah, jadi saya sendiri berusaha gitu ya, kalau marah berarti saya sudah mengalami perlakuan berkali-kali. Tidak mungkin kalau orang menyalahi saya, kemudian saya marah itu sejauh ini sangat sulit, tapi saya punya banyak toleransi gitu ya, dan saya akan cari tahu dia dalam background apa marah itu, apakah dia sedang punya pengalihan, dia marahnya ke tempat lain, tapi saya jadi efek samping gitu ya, itu bisa. Atau karena dia ditekan oleh keadaannya, termasuk ketika orang kerasukan, ada beberapa orang marah itu kerasukan, dia seperti di luar kendali, dia sendiri sadar, saya tidak bisa mengendalikan diri, nah itu kita perlu belajar sabar, perlu belajar mengampuni. Kenapa? Karena dia, kalau ini kalau dalam hukum positif manusia, itu karena kejahatan itu ada dua versi, ada yang meditated, jadi kayak murder, pembunuhan, itu ada yang premeditated, yang terencana. Dan ada juga pembunuhan yang membela diri, itu sama-sama dihukum, tapi jauh banget bedanya. Kalau membela diri, itu ringan, walaupun tetap kena, tetapi ringan, kalau dia sampai membunuh ya. Jadi membunuh dengan dalam rangka bela diri, itu ringan. Dihukum iya, tapi tidak seberat yang sengaja. Kalau dia sengaja membunuh, apa namanya, misalnya orang mau melakukan pencurian, tapi kalau dari rumah ke tempat, apa, korbannya itu dia bawa pisau misalnya, oh berarti dia sudah merencanakan, menggunakan senjata, untuk apa ya, kekerasan, Pak Pak. Nah berarti kalau dia membunuh, sampai terbunuh itu korbannya, berarti dia apa namanya, terkena hukum tadi, terencanaan, ada perencanaan. Nah, itu berbeda hukumannya. Makanya kita, kalau kita sebagai korban, juga kita punya kewajiban satu, lambat marah, mendengar, cepat mendengar, jadi kita dengarkan. Dengarkan ini tidak hanya mendengarkan suara, tapi belajar ini kira-kira orang ini apa? Kita mendengarkan Tuhan. Tuhan ini kenapa orang ini marah kepada saya? Apakah dia sengaja, ingin menjahati saya, atau dia ada faktor lain, termasuk kerasukan. Nah itu, itu prinsip penting. Supaya kita hanya marah jika perlu. jadi walaupun kepentingan kita dilanggar, marah hilangkan boleh, tetapi ada batasannya di Alkitab. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa itu berarti kita harus adil. Kalau dia membuat kita marah, bukan murni karena dia sendiri, tapi karena faktor-faktor lain, terus kita menjatuhkan hukuman, kita yang salah. karena dia tidak, dosanya tidak setimpal itu, tidak sebesar itu. Jadi kalau kita menjatuhkan hukuman, dengan eksen apapun, kemudian Tuhan melihat, dia tuh, hukumanmu itu tidak cocok, sikapmu itu tidak cocok, pembalasanmu tidak cocok. Kita sendiri yang salah, dia ada bantuan. Karena tidak setimpal. Jadi, dia tidak setimpal mendapatkan perlakuan itu. Dia bersalah. Tapi kalau hukumannya terlalu berat, itu namanya tidak setimpal. Bahkan Tuhan ini berkata, atau seringkali menyampaikan, orang-orang yang, apa namanya, ditebus itu ya, seringkali berdoa, janganlah hukum kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Itu doa-doa Daud ya, masmur gitu, itu sering ada prinsip seperti itu. Jadi, kalau saya dihukum, biarlah tidak setimpal dengan dosa-dosa saya. Kurangilah. Karena kalau setimpal, itu berat sekali hukumannya. Kita juga punya prinsip yang sama dalam menilai orang. Ini orang, yang membuat saya marah ini, setimpal nggak dengan hukuman yang berat? Kalau nggak setimpal, ya berarti kita tidak boleh berbuat dosa dengan melanggar itu. Ada batasannya. Nah, itu marah yang jiwa nih. Kemudian ada juga versi amarah yang rohani. Nah, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.